pengrasa ini orang yang berguruh orang turun karena orang yang bercerita dengan jeniknya ada ulama wali sangin seneng ibadah nanti janggal ada gak wali yang mahkamah koyok aku di disana wali yang sahuribur itu yang mau turun kecuali sholat farduh ya aku mali yang setingkat gue buat ntriwagusti tapi ini kok turun turun ya tak kok noshes, kenapa kok turun? jembali tak kok, kenapa yang turun turun? ya, yang turun, gak bisa maksiat tapi gak gue posa, tapi jeniknya yang melek tepat ini tetep paling selamat itu apa turun? akhirnya gak kohon diri, jembali alim kuwila itu jadi turun itu, bisa jadi wang ke uang turun, orang arah jino, orang arah maling, orang arah rasani jadi wang, jadi wali yang berangkat ke ntriwagusti wang, ini ashabul kafri wali yang keramatan itu turun suju mereka turun itu gak tepat ini bisa jadi ntriwagusti wali jembali alim kuwila jembali alim kuwila ini waktu disebut annaflul mutlak atau sunat mutlak annaflul mutlak atau sunat mutlak itu pantangannya hanya tiga gak boleh, gak ada subuh atau tatu asam su sampai seringin apa, mulai gak oleh pas waktu jawal jembali alim kuwila antara nih, mereka bintang duhur dua belas lima menit sebabnya meh duhur itu buat ntriwagusti ini waktu jawal terus nomor tiga badu asar nganti ntpp surupin ntp jembali larangan tiga sholat ini bisa dibatalkan kalau ada sebab yang mukorin misalnya bernasar kalau ntp mati berarti kita ntriwagusti sholat ntp janasar ketika kita ntp bersubuh melibu masjid terus diwudu ini orang ulama seng darah ini tetap sholat takhiat masjid, sebabnya gitu kulit masjid jadi hanya ada pantangan ini ini rupanya tenangnya nah terus yang menjadi kontroversi mulai zaman ulama ngantos amandi itu keviyah kardus trawek misalnya tersinggung ini ke ilmu riwayat-riwayat bukhori muslim nabi ntp itu sembilan rokaat lamyak utmin huna fi akhirihina illa wahid di nabi ntp sholat witeru sembilan rokaat tidak duduk sama sekali mau terakhir duduk masuk ke sembilan terus salam nah sebagian riwayat nah sebagian riwayat nabi memotong sholat itu sholatul layli masnah berarti 2 2 2 2 2 2 8 terus 1 sehingga ketika ada sholat trawek yang 4 rokaat tambah tashahud sebetulnya secara pekih pasti kita sepakat sah karena kalau 4 rokaat tambah tashahud pertama kenapa kita katakan sah karena nabi malah bintenuh sholatul seru buat ini karena ini menjadi kontroversi nah dan gak satupun ulama di dunia yang mengatakan tashahud awal itu wajib tashahud awal itu wajib memotong sholat sholat artinya khasnya hukum sholat itu gimana? kalau ditinggalkan tidak batal berarti misalnya orang terawah 4 rokaat berturut-turut berarti tidak ada masalah karena yang ditinggal artinya tashahud awal yang kita yakin itu hanya sholat tapi yang dasarnya selacor cok ini tidak ada masalah jadi ini omulia jadi ini raca-raca nah yang ini masalah padahal ini tashahud awal itu sholat sholat duhur tashahud awal itu wajib sholat sholat itu khasnya ditinggal batal batal tapi tidak seorang raca-raca dia batal ya hukum ada yang raca-raca buat ini kalau terang nah terawah itu yang kontroversi ini ada di kitab matzubu karena tidak ada imam na'wawi ya akal-akal ini diang-diang ini kalau tidak bisa diang-diang ini tapi tidak akan ada imam tapi tidak akan ada imam karena ini ini tidak mengakali pengairan tapi pengairan mengakali ya raca-raca ini tidak ada imam shafi terawah itu kalau terakhir kan bintang telang rakaat itu kan dua rakaat dulu lalu pas dua rakaat itu pas witir yang witir kalau terawah ini yang terakhir witir tiga rakaat itu dua rakaat itu sampai niatnya witir tidak tidak witir setelah dua rakaat sampai salam tidak salam itu menjadi sholat teraneh di dunia karena aku menyebut tapi jemlahnya dua nah itu sholat teraneh di dunia nah terus sampai mendingan aku akan kusmasat kulon itu telur tapi itu harusnya berarti aku menerang ke pengairan aku juga kamu pengairan kayak penjelasan kusini dua sementara loh nanti ada karena jika Tuhan tidak kamu kasih penjelasan akan aneh kan disebut witir tapi rokaatnya dua maka kamu harus si niatnya Agusti ini cicilan witir nah sehingga jangan kira kau dua tapi ini nanti tiga nah itu makanya setiap bilalnya atau matinya sholu sumnatan rok ateini minal witri jadi diumumkan sholatlah dua rokaat tapi yang satu paket dengan cicilan witir karena anda sekali bilang itu witir berarti anda polong kan nyatanya dua rokaat tapi kritiknya imam shafi'i ini kan tujuh imam shafi'i yang imam kita itu mengkritik itu sholat aneh kalau begitu sholat itu kalau sudah salam itu dianggap sholat mustakillah sholat yang mandiri gak bisa sholat kok berta'aluk dengan sholat setelahnya sholat itu kalau sudah dimulai tabbir diakhiri salam ya selesai dan menjadi sholat yang mandiri gak bisa sholat yang mandiri nih kok nasibku nanti yang satu itu gak bisa sholat tapi selesai ya selesai sebab itu seharusnya witir agak risiko ya orang rokaat langsung tasanit awal terus tambah tak rokaat terus mirip maghrib lah mirip maghrib tapi itu kan masalahnya gak mau mulai risiko nah itu akhirnya diakali wah sholu sunatan minal witri kemudian orang minal witri kan itu kalau diterjemahkan sholatlah kalian paket mitir tapi ganjil sih paket mitir tapi gendep sih tapi ini sementara habis ditutup bingung 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 itu cara pengirahan sama pengirahan dia bingung tentang diadubi nah makanya itu nak carakullah ya serasa dijerak-jerak seolahnya ya jadi barang keliru kadang ya menggut sepuluh pengirahan ini serasa jadi nak sholat ya nak carak nak carak Sidina Usman itu memang beliau bilang dua rokaat itu berdiri sendiri karena sholat itu setiap dua rokaat selesai setelah salam itu selesai nanti yang witir ya satu witir makanya dua itu nak carak Sidina Usman uka Nabi Dawih wa'awtir biwakidah dan kemudian sholat-sholat anda yang dua-dua itu ditutup witir berarti ya yang sholat kedua ya sholi sunatan biasa saja nafal mutlak gak usah nyinggung-nyinggung witir nah ini penting sekali karena nyatanya ada witir kan nyatanya tidak witir nah nanti yang satu terakhir witir ya tapi agak tinggal jadi ini perlu sampai ketahui sholat itu memang banyak masalah di secara fakihnya karena tadi kalau sampai ngeliat witir setiap sudah salam itu kan berarti selesai dan berdiri sendiri nah kalau suai-suai nak rokaat yang terakhir bakal berarti yang ngarepnya batal kalau capres berarti jawab berarti berarti sholat ada terus itu disampaikan memang akal-akalan ditirin benar sunatan minalwitri berarti ini benar itu tadi sholat setelah ditutup salam selesai bergantung hanya nasib dua ini kan bergantung setelahnya kan mana ada sholat kok sudah ditutup berkaitan terus tidak untuk pengumuman diterima tapi kan saya mengatakan toks saya tidak benar tidak benar benar saya mendapatkan saya mengetahui tapi paling tersiksa, aku kalah dari adat kalah dari adat tentang adat, orang-orang yang mencari Nabi kalau orang-orang yang berbicara kalau orang-orang yang berbicara, orang-orang yang berbicara jadi seperti yang ada Imam Syafi'i harusnya punya rasa malu orang yang mengatur sholat sedemikian rupa, sebetulnya sholat itu adalah salah, keliru-keliru sholat itu berbicara, tidak ada detail-detail apa ini? ya, jadi Imam Syafi'i yang lebih mecik, niat duha yang untuk takhiyat niat takhiyat mecik, tidak ada waktu duha karena ada orang-orang yang berbicara sendiri tetap berbicara maksudnya kita harus ribet-ribet niat dengan orang-orang yang berbicara tapi kan sederhana sebenarnya kita tidak perlu bulat tidak perlu apa? bulat terus yang ketiga, masalah kesunatan jamaat dan tidak, ini kalau terang-terang menurut hukum VG tahajud itu jelas tidak disunatkan jamaat midir juga tidak disunatkan jamaat tapi semua ulama yang bilang tidak disunatkan itu tidak ada yang memfatwakan hak batal kalau berjamaat jadi tidak ada yang bilang dikatakan batal kalau jamaat cuma tidak disunatkan jamaat tapi Rasulullah itu pernah main di salah satu sahabat di waktu duha sahabat itu sakit ingin undang Rasulullah kepingin dalam mebe kenangan nanti tinggi sholat simpan ternyata Rasulullah ketika sholat anak-anak dan istrinya yang sakit tadi ikut jamaat dan Nabi membiarkan bahkan Nabi sempat ngatur sof padahal itu satu bentuk sholat yang kategorinya tidak disunatkan apa? jamaat itu makanya memenaui bilang sholat-sholat yang tidak disunatkan jamaat itu masih boleh jamaat seperti mitir buka tapi juta bisa diberikan tahajut bersama nanti kalau tidak contoh mau ngeragamkan tahajut kalau dikatakan itu tahajut mungkin nanti dipamit kalau tidak tahajut bersama jangka murah orang yang mengalami ibadah ibadah yang orang enak mereka jari Nabi yang jelas wafi putih ahadikum saudara nanti aku malah lucu ibadah apa yang kamu ibadah jadi yang mengalami tidak siapa dikatakan anak untuk menyerang buka untuk menyerang buka ternyata ibadah ketika anak buka dikentang pilihan ibadah bahwa sekarang mereka tidak mencoba yang mengajut bersama oleh tapi yang tidak digerakkan yang dipakai yang memiliki yang memiliki tetap baik tapi baiknya bergantung sejauh mana ini tidak akhirnya tidak dimasalkan sekali dimasalkan tetap tidak baik karena nanti punya akibat yang sedang baik diajak baik yang lain dari baik nikman jadi baik germeng itulah itu perkara kan hanya orang kan sepakat kan ngumpulih bujok ibadah, katul ulama sepakat kan dan itu penggemarnya banyak terus dijak ibadah yang penggemarnya sedikit dasar imam merah cocok resiko agama dikomentari kan tinggi makanya gak usah dimasalkan yang kelan ya keben, yang turun keben, karena turun ibadah turun itu masih ramah siap orang sini mergobong, kok orang turun orang maliknya mergobong, orang turun orang rasani orangnya mergobong, orang turun orang turun, karena cerita di sini ada ulama, wali saking seneng ibadah, nanti janggal ada gak wali yang makamu, kaya aku di dunia, wali yang sauri huru yang mau turun, kecuali sholat farduh itu mali yang setingkat buat nanti di sini, tapi ini kok turun itu juga takok nanti, kalau apa kok turun itu boleh takoknya, kalau apa yang turun itu ada apa yang turun orang turun, orang turun ini bisa maksiat tapi kalau gue pasang, aku jadi orang melek yang seperti ini, itu paling selamat apa tuh akhirnya gak mau di sini jadi kita berpikir, jadi turun itu bisa jadi, orang turun orang turun orang orang maling orang orang rasani jadi ini sebagai wali yang berangkat sampai ke sini jadi ini ashabul kafri wali yang keramati itu turun itu tidak tepat ini bisa jadi wali, jadi kenapa keramati ashabul kafri itu turun ini cerita ilmu, cerita ilmu aku juga setuju ini, ini ilmu dia paham ya kalau saya pribadi belum pernah tahajit sama istri saya kalau saya jarang tahajit tapi memang saya beritahu kalau sholat-sholat yang kesunatannya itu tidak jamaah, sebaiknya jangan dipaksakan jamaah, karena kadang fadilahnya disiron seperti sodaka kalau zakat wajib itu sebaiknya diumumkan, supaya orang tahu bahwa dia sudah melakukan kewajiban tapi kalau zakat tidak wajib, sebaiknya siron, sebaiknya rahasia begitu kan sholat, jamaah itu kenapa baik disolat-ferdu karena kalau yang tidak jamaah kan dikira dia tidak sholat, makanya kesunatannya sholat berminam, jamaah tapi selalu potensi riak, sum'ah, pamer itu ada, sehingga ada sholat-sholat yang dari awal didesain supaya tidak kelihatan orang yaitu sholat tidak usah berjamaah terus baik di rumah semua ulama, ijma, sholat, sun'at baik di rumah atau di medjid? di rumah di rumah, di dalam kamar sama di kamar tamu ruang tamu baik di dalam kamar bahkan nabi nyebut sholat fiko ibaidihah di kamar paling dalam nah bagaimana mungkin sholat yang sudah didesain shiron begini misalnya seperti itu di sun'atnya bengi-bengi di sun'atnya di sun'atnya di juru kamar di rumah rara jadi boleh jamaah kan jadi aneh kan tapi kayak tentang juga blok kamu bilang apa ya kamu bilang tentang ya tapi aku yang tenang aku blok rara sun'atnya nabi itu kamu bilang yang takut itu yang takut itu kamu bilang kamu bilang kamu bilang kamu bilang jadi bingung bingungnya itu berkakelmu tapi yang jelas peminat ibadah kelon itu lebih banyak karena anda harus sepakat kan kelon itu ibadah kita sepakat dan itu peminatnya banyak itu sekali ada pengganggu pasti dikomentari tidak baik padahal pengganggu yang ngajak tahap jadi korban dikomentari gara-gara penggang dan itu yang saya tidak senang dealing ini